Ya ini dia teman-teman, hari ini aku berada di Relayang Jepang Solo Aku akan mengupdate Relayang Jepang untuk Jumat 29 Desember 2023 Dan aku berada di sisi tengah ya teman-teman untuk pembangunannya Update tadi ini untuk sebelah sini masih sama-sama saja Cuman untuk sebelah tengah untuk pembangunan ada rupasnya Dilakukan pembongkaran ya teman-teman, tadi beberapa rumah Dan kali ini aku mau kesana untuk update dan nertarung Apa yang manakah ya teman-teman periduknya Setelah didongkar ya, aku berada di sisi tengah Ini pembangunan ini pagi dari Itu harga percet Tidak tahu kenapa ada truk disini Ini memenuhi jalan ya teman-teman Nah ini untuk informasi untuk siasana pagi hari seperti ini ya teman-teman Ini untuk pembangunannya Untuk pembangunannya Seperti ini masih sama saja ya Di mata pencobotan untuk penyanggannya ya teman-teman Ini kita langsung saja ke update pembongkarannya ya teman-teman Sisi tengah Untuk sisi tengahnya Untuk sisi ini ya mengerpas ya Sudah kosong lompong Itu kemarin kayaknya dibongkar di gali ya Untuk tidak tahu bikin apa sumber mata air Cuman tidak tahu hasilnya Untuk sisi tengahnya seperti ini ya teman-teman Sudah dibongkar rata Barisannya sampai ke sana ya Harus kita detailkan Jadi ini dia teman-teman untuk update terkini Tapi ini katanya bikinan terpas ya Di era setujur sini Di depan rangka baca raksasa Dan untuk update terkini Ini ya teman-teman kemarin habis dibongkar Dan seperti ini suasananya Rosong nyampong Rosong nyampong Dari ke tengahnya Lumayan luas juga ya Untuk sisi ini ya Kalau dibongkarin Untuk sisi sana ya Coba disenggara Kita coba keliling ya guys Oke teman-teman Kita keliling disini Ini Sangat luas sekali ya teman-teman Ini juga dibongkar Cuman tidak tahu kelanjutannya seperti apa Kejauh ini ya teman-teman Coba bawa ranya Ini depan samping lepas Kita coba keliling ya teman-teman Kita coba keliling ya teman-teman Kita keliling tempat kebong-lahan kemungkinan itu saja ya teman-teman jika informasi ini bermanfaat untuk informasi-informasi tentang penggongkaran roll atau update terbaru silahkan tonton videoku terus nyalakan loncengnya ya sampai jumpa